Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang pria bernama Ali Rahman yang terjadi di Gangwaru, Cawang, Kramatjati, Jakarta Timur. Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Sabta Maulana mengatakan bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah rasa kesal pelaku terhadap korban setelah korban mengajakkan berhubungan badan sesama jenis. Barang bukti yang berhasil disita dari tangan tersangka antara lain satu bilas sangkur berwarna hitam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban, serta satu unit telepon genggam. Dengan identifikasi mayat tersebut yang ternyata adalah seorang laki-laki umur kami 20 tahun yang tinggal di daerah Tanjung Priu. Di situ kami temukan identifikasi korban bersama beserta barang-barangnya dan handphone-nya juga lengkap yang kami mengambil kesimpulan bahwa ini bukan provokan. Jadi setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa si korban ini adalah ada kelainan seks sesuka sesama sejenis, kemudian kami mencoba membuka dari handphone-nya tersebut. Setelah itu kami mendapatkan yang dihubungkan pelaku, yang dihubungkan tim berhubungan itu langsung menuju kos dari si pelaku. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!